Penjabat Bupati Indra Girilir Herman, didampingi Sekretaris Daerah Afrijal dan Asisten 2 Setda Inil Junaidi Ismail, membuka secara resmi acara forum konsultasi publik, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Indra Girilir tahun 2025-2045, yang bertempat di awal kantor Bepeda Tembilahan pada Selasa 19 Desember 2023. Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kabupaten Indra Girilir tahun 2025-2045. Dalam sambutannya, Herman sampaikan RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun mendatang yang merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran foko pembangunan daerah Jangka Panjang. Herman juga katakan, forum ini dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri yang nantinya akan menjadi rujukan untuk pembahasan RPJPD dan berharap konsultasi ini mendapatkan saran dari hampir seluruh masyarakat untuk dibahas pada musrenbang. Merupakan Pembangunan 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 Pendidikan Wuruh ini jangan ingin saat tertekan ini, terutama kedala kanak-kanak bahwa penjara pembangunan daerah pantai naerah jangka, dan nanti menjadi tunjukkan untuk pembahasan penjara pembangunan menengah dan penjara pembangunan daerah rendita. Sehingga kita berharap pada saat konsultasi ini dilakukan, diharapkan konsultasi, maksudnya saran hampir dari seluruh lapisan terhadap itu sangat diperlukan. Sehingga tidak seperti yang suami ini disebut-sebut dimasarkan seperti muslim banget. Tapi pada saat masalahnya hasilnya hampir sebagai besar tidak masuk dalam kebijakan di komunitas kaumannya. Kegiatan ini juga turut diikuti oleh Kepala OPD, Instasi Vertikal, Seluruh Camat dan Lurah, serta Kepala Desa Sekabupaten Inhil, LSM, Perguruan Tinggi, SLTA Sederajat, Badan Usaha dan Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Zulkipli, Agus Trianto melaporkan untuk Gemilang Televisi.